Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang 4 atau Lomba Tingkat 4 Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kepri berlanjut di hari ketiga pada Jumat 24 Februari yang diisi dengan Lomba Hiking. Beberapa perlombaan di hari ketiga Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang 4 atau Lomba Tingkat 4 Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kepri di antaranya Lomba Panorama, Lomba Semapor, Morse, Alarintang, Jaring Laba-Laba, P3, dan Hiking dengan peta perjalanan. Lomba Hiking dilaksanakan mengelilingi kawasan Bu Perta dan hutan kecil dompa. Selain itu juga dilaksanakan Lomba Bifak dan Masak Rimba di halaman Kuarda Kepri. Sangat menyenangkan tapi penuh dengan rintangan juga. Cuman teru saja sih bajunya kotor. Apa yang bisa kamu ambil kelajaran dari kegitannya? Pengalaman kalau diambil seru saja. Seru. Dapat mengalah ini. Macam mana kalau di tengah hutan jadi kita keluarin tangan itu tak payah itu lagi, tak payah takut lagi. Jadi menyenangkan ya. Untuk kesehatan kawan-kawan kekompakan bagaimana? Kurang bagus juga enggak. Kurang bagus kumpanya? Nantinya bisa dikontrol kawan-kawan ya? Bisa enggak. Kalau untuk mata lombanya bisa semuanya? Bisa. Bisa. Yakin menang nih? Insya Allah yakin. Kegiatan Lomba Menaksir di mana peserta disuruh menilai tinggi dari tiang bendera, kemudian tinggi dari bendera yang ada di atas menara itu, kemudian lebar jalan itu tapi kita anggap sebagai sungai. Sehingga dia mengukur lebar itu tidak boleh masuk ke dalam sungai. Untuk mengetahui itu, maka penilai yang harus kita ambil yang pertama adalah gambar menaksir, kemudian yang kedua rumusnya yang digunakan, kemudian yang ketiga ketempatan dalam ukuran itu. Wajah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan mereka bisa memiliki ilmu yang terbaik untuk memiliki diri dalam membawa nama gerakan pramuka untuk masa jaya yang akan datang. FND TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.